untuk membuat slide tentang APRS Orari sendiri adalah organisasi amati radio wow banyak special call ini banyak event jadi kita-kita yang tukang oprek radio bikin radio, bikin antena segala macem dan kita biasanya suka kita juga ada pelatihan supaya anggota-anggota baru itu bisa maju dan sebagainya untuk jadi anggota Orari anda perlu ujian karena ini izinnya dari negara untuk menggunakan frekuensi nah salah satu ini kemudian bagian diklatnya Orari Pusat minta saya untuk apa sih ini ya membuat slide tentang APRS saya bikin slide sederhana aja tentang APRS APRS itu ada apa? APRS adalah Automated Packet Reporting System kalau zaman sekarang mungkin namanya Internet of Things lah ya cuma Internet of Things lewat internet kalau ini kan kayak Internet of Things cuma lewat radio lah kira-kira kalau Internet of Things bawahnya internet kalau di radio kita pakai teknologi paket radio atau ya AIS 25 sistemnya kayak gini kira-kira secara umum ada HT walkie-talkie kemudian ada modem APRS supaya nyala terus dipengasukin charger dan sambungin ke GPS ini salah satu contoh ya jadi supaya dia bisa laporan posisinya ada dimana aja jadi sistemnya cuma kayak gini aja sih kalau mau tau biayanya sih ini GPS yang kayak gini sekitar 125 ribu perak modem ini kalau bikin sendiri bisa sekitar 200-an HT bofeng gitu yang murah sekitar 200-300-an jadi kira-kira segitulah sistem lucu-lucunya kita juga bisa bikin sendiri tracker menggunakan Arduino ini GPS-nya ini Arduino Nano apa-apa ya yang ini ya pakai baterai terus dia bisa laporan posisinya ada dimana ke HT jadi ini kalau kita lihat ini ada sambungan audio ke sini oke jadi bentuknya kira-kira cuma seperti ini aja bikin sendiri loh jangan khawatir bisa bikin sendiri nah kalau kita lihat secara blok diagram HT masukin modem APRS ini dan kita bisa masukin sensor macam-macam kesini ada lokasi GPS suhu, angin, hujan, dan sebagainya bisa juga tulisan atau chatting yang kita ketik bisa dimasukin modem APRS jadi kira-kira kayak inilah kayak apa sih namanya kayak SMS bisa dilakukan juga oke anda bisa lihat di APRS.fi disini ada teman-teman pada ngelaporin posisinya ada dimana dan sebagainya ini kelihatan ada dua mobil lagi bergerak segala macam ada beberapa station yang mengoperasikan apa sensor cuaca jadi kita bisa lihat kondisinya di Jawa di Jawa sendiri ada yang beroperasi di Jakarta kelihatan di Jakarta ini Bandung beberapa mengoperasikan di ini dimana nih di Wonosobo ya Wonosobo, Semarang, Jogja Jogja gak kelihatan ada yang di Malang Selatan tuh Yengki, Bravo, 3 Queen Zulu di Surabaya juga ada banyak yang banyak kan kebanyakan di Jakarta Surabaya, Bandung oke jadi kelihatan station stationnya dari mana-mana tentunya ini bukan Indonesia aja kita bisa lihat juga di Singapura Malaysia juga ini kelihatan ada mobil lagi jalan segala macam bisa kita lihat disini kalau contoh yang cuaca ini Yengki Charlie One Sierra Charlie Charlie kita bisa lihat ini kebanyakan suhu temperatur tapi kalau kita drag ke bawah ini kita bisa lihat tekanan udara arah angin kecepatan angin dan sebagainya ini ada humidity ada apa pressure tekanan atmosfer segala macam bisa kita lihat disini dengan cara itu kita bisa bikin kayak BMKG BMKG-an lah kira-kira kayak gitu tentunya bukan ini aja APRS itu dasyat banget ini misalnya Yengki Delta Zero November X-ray Mas Om Yono ini juga suka pakai APRS itu tapi lewat satelit ya Indonesia Oscar 86 ini kebetulan dari yang masuk dari DU6 Delta Kilo 5 itu dari Filipina dan dia melaporkan bahwa ada storm ada apa sih namanya storm itu badai yang akan datang di Filipina jadi satelit 8A2 atau 8 orari IO86 ini modul APRS nya bisa dipakai buat macam-macam selain buat tadi ngirim data sensor bisa chatting dan chatting ini bisa kasih laporan tertulis apa yang sedang terjadi gitu ya demikianlah teknologi APRS amatir paket reporting sistem yang dipakai bermain sama teman-teman orari kalau di internet namanya internet of things mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati